Setiap produksi film tentu memiliki cerita dan pengalaman yang berbeda bagi setiap kru dan pemainnya. Itu juga yang dirasakan oleh Fahri Albar. Dalam proyek film terbarunya ini, suami dari Renata Kusmanto itu memiliki pengalaman yang sangat berbeda dari pembuatan film-film yang pernah ia bintangi sebelumnya. Dimana dalam film terbarunya ini ia bisa mewujudkan impianya untuk menjalani ibadah umroh. Satu poin plus, sebelum melihat apapun itu sekalian umroh. Sekalian ibadah, sekalian umroh. Wah, awal tahun lagi kan. Saya mikirnya, jangan-jangan ini mempandangkan. Keberangkatannya ke Mekah yang sebelumnya bertujuan untuk menjalani proses syuting, justru tidak ia rasakan. Pasalnya, Fahri dan para kru sepakat untuk mengutamakan menjalani ibadah umroh terlebih dahulu ketimbang bekerja. Ini luar biasa enaknya timnya. Jadi pada saat berangkat, pada saat berangkat ke Mekah dan Madinah, kita satu tim yang berangkat itu udah sepakat, lupakan kerjaan, ibadah. Seluruh ibadah? Ibadah, full ibadah, udah. Kerjaan itu hanya tempelan dan tugasnya sama kameramen, nanti nyolongin atau apa. Jadi nggak ada saya ngerasa pada saat itu saya itu lagi kerja atau gimana, atau berakting. Lalu tantangan seperti apa yang dirasakan Fahri dalam proyek film terbarunya? Mengingat film terbarunya ini juga bekerja sama dengan negara tetangga Malaysia. Cukup banyak ya, banyak karena satu, pada saat saya datang, skrip merupakan skrip dalam bahasa Malaysia. Kan kita nggak bisa translate gitu aja kan, translate gitu aja nggak bisa. Sedangkan yang di sana itu adalah teman-teman saya, teman-teman orang-orang Malaysia kan. Mereka mau translate ke Indonesia juga adanya sama kayak diksineri jadwalnya kan. Jadi saya harus, aduh gimana nih, saya bikin kata-kata itu. Saya bersyukurnya luar biasanya, kerjasama dengan director dan kas-kas yang sangat willing membantunya itu luar biasa.